Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dapur Ami sekarang lagi makan bersama. Ceritanya ini ada putri saya, itu ada si cantik, adik Chelsea, ini ada kaka'ah, si ganten, cucu Ami ya. Nah, kali ini Ami akan makan bersama dengan bakakak ya, ayam goreng bakakak. Lalu ini ada telur merah putih, lalu ini ada sambel, konon katanya ini sambel-sambel ala-ala Cina ya. Lalu disini untuk si kecil ada kecap, nah ini ada sambel ala-ala Cina ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, kita mendoakan supaya para pahlawan-pahlawati yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya, diberikan kemuliaan, diberikan kebahagiaan di akhirat ya. Dan bagi kita semua yang masih ada di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, menjadi warga negara yang baik ya. Nah, demikianlah. Jadi kita akan mulai makan. Ya, kita berdoa lagi. Berdoa untuk makan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, silahkan makan. Adik mau apa? Bagaimana kalau kita tarik-menarik? Ayo, kakak kita tarik. Kakak mau apa? Kakak mau apanya, pahak? Nah, ini kakak ada kakinya ya, adik juga iya ya, pahak. Oh, adik mau telur. Ayo, silahkan. Oke. Adik mau telur, kakak kasih telur adiknya. Nah, kita akan mulai makan. Mau pakai kecap enggak? Enggak. Adik mau pakai kecap enggak? Oh, enggak. Nah, ini ya lumayan pedas. Jadi saya makan sama kakak nih, sama si cantik putri saya di cocol saja. Ayo, kak. Bismillahirrohmanirrohim. Enak, kak? Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dicotol ke sambal pake kecap ya? Pake kecap? Sambal pirulatina menurut mulut-mulut kita nih, orang Indonesia bagaimana? Kurang pedas. Waduh, kurang pedas. Emang ini cabai merah semua, tapi udah kering. Harusnya sih pedas ya. Nah, demikianlah teman-teman ya. Ini untuk cita rasa sambal viral ala-ala Cina. Memang enak. Cuma mungkin karena kita lidah Indonesia ya. Biasanya sambalnya sambal terasi. Jadi, tidak terlalu familiar. Tapi, it's okay enak sih gitu ya. Ada rasa-rasa dari rempah-rempahnya ya. Demikianlah untuk kali ini kita mendoakan tadi ya, arwah-arwah almarhum almarhumah para para pahlawan kita ya. Dan kita juga bersyukur bahwa kita masih sempat datang sampai usia kita ke kemerdekaan Indonesia untuk tahun ini ya. Demikian untuk kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Dan tolong dukungannya untuk like, komen, subscribe, serta tolong tekan lonceng notifikasinya. Biar tahu apa saja masak-memasak dan kegiatan di Dapur Amin. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Amin, ucapan banyak-banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Bye-bye.